Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Muhammad Uqardinal Haqqih oke untuk kali ini saya akan kembali mewancarai asal-usul beberapa masjid atau mushollah kalau ini kita sudah berada di mushollah mushollah annawawi karangdowo kendongan oke langsung saja kita cari takmirnya oke let's go oke ya disini kita lihat masjidnya mushollahnya itu rumah yang luas jadi dikira mushollah atau masjid waktu itu mari kita cari orang apakah masih ada oke oh iya sepuluhnya ini masih jam 12 ya ya kata-kata panas jadi kita puasa kita panas suaranya lumayan gitu jadi kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa semoga puasanya lancar sampai nanti mahrib dan semudah-mudahan full 30 hari sampai puasa Ramadan akhir oke oke disini kita sudah bersama dengan orang masyarakat parangdowo bisa kita tanya-tanyai Assalamualaikum Waalaikumsalam ini dengan Bapak siapa Bapak Warjito ini selaku apa di mushollah ini Pak Pak Warjito selaku pengurus pengurus mushollah annawawi sini bisa kita tanya-tanya ya Pak mengenai mushollah ini bisa silahkan monggo oke yang pertama ini bisa enggak Pak diceritakan sejarahnya mengenai mushollah annawawi ini oh gitu baik jadi mushollah annawawi disini itu adalah pengembangan atau lanjutan atau perluasan daripada mushollah yang lama mushollah yang lama yang ada di sebelah sebelah utara mushollah ini namun karena mushollah yang lama itu tidak cukup untuk menampung jamaah sehingga masyarakat berhendak untuk memperluas memperlebar mushollah yang lama namun tidak bisa sehingga harus mencari lahan baru dapat disini tempatnya yang sampai sekarang Alhamdulillah sudah terbangun gitu jadi ini mushollahnya itu dulunya bukan sini ya Pak bukan bukan mushollah disini itu memang baru baru berarti sudah berapa tahun yang disini kurang lebih ini berdiri tahun 2007 2007 itu mulai 2007 ya 2007 kalau sampai sekarang itu berarti ya mungkin sudah 13 tahun ya kurang lebih oke bisa kita coba keliling Pak biar lihat-lihat mushollanya dulu munggu silahkan oke oke Pak disini kan kita lihat ya mushollah ini kok kelihatan seperti masjid ini kok ini memang luasnya berapa meter sih Pak untuk mushollah Anawawi baru ini itu luasnya jadi panjang 16 meter lebarnya 14 meter ketik bangunan itu ada 14 x 16 meter terseki ya karena dibikin memang agak besar mengingat masyarakat jamaah disini juga memang agak banyak oh kebanyakan nah saya lihat dengan adanya mushollah tapi maaf memang namanya mushollah bukan masjid ya iya nah untuk ruangan dalam ini ya juga bisa menampung jamaah sampai sekurang lebih 50 jamaah itu belum bersegi apa belum disebelah kanan kiri mushollah itu sendiri berarti sekitar yang di dalam itu 50 yang di luar ya mungkin bisa sampai 70-100 oke luas seperti tadi kalau kemudian disini kok ini ada dampar kemudian ada papan tulis itu untuk apa saja ini ini papan tulis juga untuk belajar-mengajar dari para kusat mengajar anak-anak baik putri mangkono putranya nah kemudian dilengkapi dengan apa bangku-bangku untuk tulis menulisnya ini setiap hari apa ini ini setiap hari Senin sampai dengan Kamis ya karena hari Jumat libur kegiatannya itu dilaksanakan tiap pagi pagi di subuh itu anda kurang lebih jam 6 sampai dengan jam 7 itu kegiatannya belajar-mengajar untuk anu ilmu apa itu nah laji dan sebagainya disitu nanti mungkin ada kegiatan lain Pak yang seperti mengaji atau tatdarus apa berjanji lah seperti selain Alquran ini ada ya memang ada ada khususnya hari Jumat hari Jumat itu itu setiap hari Jumat pagi habis subuh itu disini ada kegiatan semacam berjanji tapi yang dilaksanakan dari para sepuh-sepuh oh sepuh-sepuh berarti khusus yang sudah usia 20 ke atas iya 20 bahkan kayak gitu istilahnya kasepuhan kasepuhan oke gitu terus selain itu selain itu juga malam malam apa ya itu setiap malam Jumat ada kegiatan seperti apa itu Rebana ya itu dari kaum muda 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 itu laki-laki Pak perempuan sepertinya laki-laki laki kita lagi mungkin kemudian seperti apa pengajian dari siapa itu sabtu sore ano setiap hari satu sore sabtu sore setiap hari satu sore diadakan pengajian rutin itu yang di asuk oleh apa ustadz 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 Muhammad Azmi terus dia itu yang itu itu setiap hari Jumat eh hari satu sore tidak hanya itu satu minggu satu minggu satu kali itu laki-laki perempuan ya sambur-sambur itu untuk di sini sebelah sini ruangan sini bisa laki-laki lahuang selatan eh sebelah selatan dana perempuan itu ngaji kitab seperti apa kitab jadi kitabnya itu waduh ini tenang sholat apa bikin atau serangan saya kira itu anu bukan pasolatan bukan kalau pasolatannya itu terhenti saat-saat ini terhenti yang di asuk oleh ustadz alwar itu saat ini terhenti belum dimulai ini sementara yang juga masih berjalan itu adalah pak kitab pak jidok kurang tahu persis yang mending ikut ngaji dapat pahala berkah amin amin oke terus kita lanjut masuk pak silakan monggo oke pak disini kita lihat ini tempat apa ini ini tempat boleh dikatakan untuk menempatkan barang-barang atau alat-alat daripada anu termasuk kitab-kitab kemudian yang lain mungkin ada juga disini pak ada kalau adanya itu hanya disini mungkin disini di pintu di pintu saja disini kalau ini itu teks apa pak ini adalah teks untuk kegiatan romantron romantron khususnya ini sebelah sini adalah ini untuk bilal yang sini itu untuk doa kamilin yang dimana pelaksanaannya itu sudah diterapkan diatur oleh jadwal yang sudah ditentukan dari pengurus berarti biasanya pemuda atau orang tua ini untuk bilal ini memang pemuda pemuda para pemuda kemudian untuk doa kamilin itu juga kasepuan berarti ini khusus bulan ramadron ya khusus bulan ramadron untuk mengenai aden aden ini ada jadwalnya apa bebas yang yang datang pertama oleh aden oh tidak alhamdulillah disini sudah terbentuk bahwa untuk mu'adin disini sudah ada pembagiannya sampai dengan imam imam setinggal sembarang orang bisa melakukan imam atau aden disini demikian berarti ini untuk laki-laki disini untuk laki-laki putra yang perempuan dimana semua ada disini ini 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 perempuan ini inovasi untuk perempuan bisa sampai dengan luar sini luar sini bahkan untuk bulan romantzon ini perempuan juga sampai ke depan sana juga putra-putranya sampai depan di sana jadi intinya itu kalau bulan romantzon ini musola ini penuh penuh alhamdulillah selamat warga rusias untuk merasakan selamat oke selanjutnya kita bisa kita lihat kamar mandinya mungkin oke silahkan tempat wudu untuk wanita wanita di belak sini adalah untuk tempat pipis atau kencing jadi kamar kecil belum ada wc-nya belum ada disini tidak dibikinkan wc memang kenapa itu ada sebab khusus karena kalau dibikin wc yang sudah sudah itu memang menjadi untuk umum ini yang menjadi pengurus lebih anulagi sehingga tidak atau tanpa di lengkapi dengan wc gitu ini bisa untuk berapa orang ini satu itu 123456 untuk sisi sini maksudnya untuk perempuan ada dua ya terpisah 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 khusususnya ini sebelah sini ini adalah untuk pria atau bapak-bapak ini juga ada 356 ini juga ada 6 juga dilengkapi dengan kamar kecil satu kamar kecil di sini yang sama dengan sebelah berarti laki-laki perempuan satu kamar kecil satu muduhnya dan 6 keran 6 keran 6 orang bisa sekaligus makadanya akan muduh ini kok ini mungkin airnya itu dari mana ini pak sumbernya ini sumbernya ini dari sumur sumur bor bukan dari pump atau pdm bukan jadi kita membuat bor kemudian ditarik sama pompa terus dialirkan ke satu bar tidak mengalir sampai dengan gerang ini kan masih cukup musola ini cukup luas itu untuk piketnya bagaimana apakah ada satu orang atau beberapa orang bagaimana persiketan atau pemeliharaan musola itu sendiri saat ini itu ditangani oleh memang pengurus yang ditunjuk kemudian dibantu oleh para pemuda apabila diadakan bersih-bersihnya gitu misalnya tiap hari jumat itu ada bersih-bersih pemuda memang sampai dengan pembersihan olah-olah wijian itu itu juga dilaksanakan hari jumat atau mencuci dari pada karpet atau dilaksananya begitu untuk perpikirkan yang pasti sampai dengan apa namanya ada pengeluaran tidak ada tidak terbentuk ini untuk piket pagi sore itu biasanya siapa untuk piket pagi itu tidak ada tidak ada perpikirkan disini oh jadi itu melalui koordinatornya untuk koordinator pemeliharaan oke pak terima kasih banyak atas partisipasinya bisa tanya-tanya meluangkan waktunya di hari rumah dari ini panas-panas kan suaranya gila mohon maaf barangkali penjelasan kami kurang terarah juga mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh oke mungkin sekian dari saya tentang review review musyola ini musyola anawawi gendongan ketunggu nih mungkin bisa kita tunggu video selanjutnya kalian tunggu video selanjutnya mengenai review musyola atau masih di sekitar pakolongan oke saya harap semoga puasanya lancar sampai marif ini masih jam 2 setengah 2 mungkin sekitar ada 4 jaman lagi kita menunggu berbuka puasa selamat berbuka puasa sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh